Intro Ada dua cara yang mendasar Walaubagaimanapun Sesempit apapun waktu kita Sesibuk apapun kegiatan kita Kita harus bisa Mendisiplinkan diri kita Untuk dua perkara ini Setidaknya kalau kita disiplinkan diri kita Kita bisa mengimbangi Godaan berat ini Rasa cukup Rasa puas Dan kelupaan akan hakikat diri Apa yang dua itu Yang pertama adalah saat-saat beribadah Jangan lupakan Dan jangan lalaikan Betapapun sibuknya Wahai kaum muslimin Kalau sudah tiba Panggilan beribadah itu Seberat apapun beban yang dipikul Sesibuk apapun kegiatan yang sedang digeluti Sesempit apapun waktu yang sedang kita lalui Luangkan dia Karena ibadah itulah saat-saatnya kita Mengembalikan hakikat diri kita Yang terseret oleh berbagai macam godaan dunia Pada hari Jumat saya bacakan Akhir surat Al-Jumu'ah Ayat itu Oh ya Merupakan teguran Kepada para sahabat Ketika mereka Sedang Mendengarkan khutbah Tiba-tiba datang kefilah dagang dari Syam Mendengarkan kefilah dagang datang Dan pasar nabi itu Pasar kaum muslimin itu Tidak jauh Dari masjid Terdengar saja Mungkin ringkikan kuda Bunyi unta yang datang Karena yang datang itu mungkin ratusan Apa yang terjadi Apabila mereka melihat bisnis telah tiba Peluang untuk berbisnis itu terbuka Atau mereka melihat permainan lahwan Infaddu ilaiha Mereka bubar dan segera bergegas ke tempat itu Mungkin saya katakan Kalau sudah saatnya beribadah Mau bisnis Mau apapun Disiplin kalah diri Untuk sejenak Kan tidak lama diminta oleh Allah SWT Nah para sahabat ditegur oleh Allah Turun ayat Sababun nuzul dari ayat ini Sebagaimana dicerita Kali Jabir bin Abdillah Radiyallahu'an Pada suatu kali Nabi sedang Berkhutbah hari Jumat Datang kafilah Dari Syam Membawa barang perdagangan Barang import datang Tentu Di dalam masjid Banyak pedagang Pedagang pengecer Ini barang datang ini Nah kira-kira Apa yang terfikir Oleh orang yang sedang Di dalam masjid Mendengarkan khutbah Nabi Dahulu Kawan tidak dapat jatah Nah keluarlah Mereka berebut Untuk mendapatkan Pembagian jatah Barang yang baru datang Dari Syam itu Tinggallah Nabi Hanya dengan 12 orang sahabat Saja Kata Jabir Dan Alhamdulillah Saya masuk yang 12 Kata Jabir Dan 10 lagi Ada yang mengatakan Termasuk yang 10 itu Al-Mubasyaruna Biljannah Orang-orang yang Diberitakan oleh Rasul Mendapatkan jaminan Hidup di surga Coba bayangkan Ini sedang khutbah Jumat Nabi sedang berkhutbah Bisnis Terdengar di luar sana Barang import datang Yang di dalam juga Para pedagang yang mengecer Yang akan Memperjual belikan Di pasar mereka Pedagang retail Berabut keluar Tinggallah Nabi Hanya dengan Beberapa orang sahabat Bagaimana Pemandangan ini Nah Kita jangan memandang Negatif sahabat Dahulu Karena kita yakin Para sahabat itu Adil Makna Keadilan mereka Bukan-bukan Berarti mereka Tidak pernah Tersalah Tapi Karakter sahabat Yang menonjol Dan jarang Ada pada Umat hari ini Adalah Mereka Kalau tersalah Cepat Kembali Itu beda Jawab Kini Lah Salah Ditarik Suruh Membalik Melantiang Kalau sahabat Tidak Mereka ada Yang terlanjur Keliru Tapi ketika Ditegur Tadi siang Kita mengajib Tafsir Kebetulan Sampai Cerita Kepada Membaca Buku Agama Lain Karena Sebagian Orang Sekarang Sedang Senang-senangnya Mendengarkan Perbandingan Agama Menurut Bibel Begini Dan Berbagai macam Kadang-kadang Orang Awam Ikut Pula Mendengar Nah Umar Abul Khattab Pernah Suatu Kali Membawa Kitab Kehadapan Nabi Kitab Itu Dia dapat Dari Ahlul Kitab Kemudian Dia bacakan Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Sallam Fataghayyara Wajhu Rasulillah Berubah Wajah Nabi Fakadhibah Dan Nabi Marah Nah Itu tadi Yang saya Sampaikan Kejamah Jadi Kalau Ulama Itu Marah Nak Kurang Keulamaannya Ada pula Sekarang Orang yang Mengajarkan Ulama Itu Kau Nabi Dan Sajuk Sajuk Salah Nabi Saja Marah Dalam Hadis Imam Ahmad Itu Faghadhibah Marah Bahkan Dalam Raya Lain Itu Ada Kalimat Fataghayyara Fataghayyara Wajhu Berubah Wajah Nabi Kalau Wajah Orang Marah Apa Warnanya Memerah Langsung Umar Ditegur Amu Tahawikuna Fihak Yabnal Khattab Wai Putra Al Khattab Apakah Engkau Termasuk Orang-orang Yang Masih Ragu-ragu Dalam Urusan Beragama Ditegur Oleh Nabi Omar Mana Kok Kitab Orang Nama Calik Dari Sanalah Ulama Mengatakan Bagi Orang Awam Diharamkan Mereka Untuk Ikut-ikut Pula Untuk Mengkaji-kaji Kitab Agama Lain Karena Itu Orang Yang Masuk Kedalam Jurusan Perbandingan Agama Itu Harus Tahu Betul Bagaimana Mempersiapkan Diri Sebelum Mereka Memperbanding Bandingkan Pindah Agamanya Amput Kanya Perbandingan Loh Ke Orang Belajar Dan Bahkan 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 Riwayat Umar Tidak Tidak Wajah Rasul Ketika Umar Melihat Wajah Nabi Berubah Langsung Saja Nabi Langsung Saja Umar Berkata Raditu Billahi Rabbah Wabil Islam Idina Itu Sahabat Ini Kelebihan Sahabat Itu Apa Capek Surui Mudah Sadarnya Kalau Awak Anda Jalih Salah Membalali Kau Rang Ketika Ditegur Kalau Dapak Keliru Menurut Ustaz Kau Awak Cari Ustaz Lain Mana Awak Nak Keliru Kecil Nah Ustaz Dipadu Aduan Sahabat Tidak Begitu Jadi Jangan Dikatakan Bahwa Para Sahabat Itu Maksum Di Dalam Keyakinan Kita Al-Sunnah Wal-Jama'ah Al-Maksum Yang Terpelihara Dari Perbuatan Yang Salah Yang Berakibat Dosa Itu Apa Hanya Nabi Dan Rasul Lebih Dari Itu Tidak Kecuali Syiah Yang Ditambah Tambah Imam Mereka Maksum Dalam Ahlu Sunnah Tidak Ahlu Baid Nabi Keluarga Nabi Apakah Maksum Tidak Maksum Karena Itu Orang Heboh Memperkarakan Nasab Ahlu Baid Berbagai Macam Dari Kelompok Ini Berbagai Macam Kira-kira Memperpanjang Itu Untuk Apa Gunanya Untuk Bersakitan Hati Kita Hormati Siapa Saja Yang Alim Tengah Kita Karena Penghormatan Kita Bukan Sebatas Karena Nasab Tapi Lebih Kepada Apa Kepada Kemuliaan Yang Mereka Bawa Dari Rasul Dan Ingat Kemuliaan Yang Dibawa Dari Rasulullah Tidak Cukup Hanya Dengan Nasab Karena Itu Nabi Sallallahu Pernah Berkata Kepada Fatima Ya Fatima Binta Muhammad Ya Safiyah Ammat Nabi Wahai Fatima Puteri Muhammad Wahai Safiyah Bibi Rasulullah Ya Amla Beramallah Kamu Berdua Fa Inni La Urni Ankuma Syai'an Saya Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Untuk Kalian Berdua Kalau Kalian Tidak Beramal Kata Nah Jadi Yang Perlu Kita Yakini Adalah Sahabat Itu Mereka Adalah Orang-orang Yang Adil Bermakna Kalau Mereka Tersalah Mereka Tidak Yatafada Tidak Bersekukuh Dalam Kesalahan Dan Mereka Mudah Surut Dari yang Salah Kepada Yang Hak Itu Karakter Sahabat Nah Jadi Ketika Kita Membaca Ayat Ini Pernah Terjadi Para Sahabat Melihat Perdagangan Atau Sesuatu Yang Menyenangkan Berupa Permainan Mereka Bubar Meninggalkan Nabi Berdiri Berkhutbah Hanya Dikelilingi Oleh 12 Orang Sahabat Yang lain Sudah Keluar Ketempat Bisnis Itu Ditegur Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Tapi Sahabat Setelah Ditegur Kau Tak Mau Ulang Lagi Di Awak Ditegur Pagi Patang Lumpur Itulah Kelembutan Hati Para Sahabat Nabi Tak Ada Mereka Ulang Lagi Saya Ceritakan Juga Kisah Hakim Bin Hizam Yang Tiga Kali Meminta Kepada Nabi Diberi Oleh Nabi Minta Yang Kedua Diberi Oleh Nabi Minta Yang Ketiga Dinasihati Oleh Nabi Sampai Kepada Kalimat Yang Masyur Penggalan Dari Hadis Nabi Tangan Yang Di Atas Lebih Baik Dari Tangan Yang Di Bawah Mendengar Itu Bersumpah Hakim Bin Hizam Ya Rasulullah Semenjak Ini Saya Tidak Akan Mengambil Harta Orang Tidak Akan Mengurangi Harta Orang Sedikit Pun Apa Yang Terjadi Setelah Dia Bersumpah Itu Di masa Abu Bakar Al-Siddiq Ada Jatah Dari Negara Untuk Dia Karena Dia Adalah Orang Orang Yang Berjasa Untuk Agama Untuk Negara Ini Diberikan Haknya Oleh Abu Bakar Dia Tolak Kemudian Yang Kedua Setelah Abu Bakar Tidak Ada Lagi Umar Men Al-Khattab Menjadi Amir Al-Mu'minin Diberikan Dia Tanya Oleh Umar Dia Tolak Akhirnya Umar Meminta Kesaksian Kau Muslimin Wahai Kau Muslimin Saya Minta Kamu Sekali Menjadi Saksi Bahawa Saya Telah Berikan Hak Hakim Bin Hizam Sahabat Nabi Hakim Bin Hizam Saya Telah Berikan Bukan Saya Yang Tidak Memberikan Tetapi Dia Yang Tidak Mau Menerima Semenjak Bersumpah Sampai Akhir Ayatnya Hakim Bin Hizam Tidak Pernah Lagi Menadakan Tadi Begitu Komitmen Sahabat Nah Apa Yang Membuat Semangat Ketaatan Kita Itu Menjadi Goyah Sehingga Melupakan Kita Dengan Dua Tadi Ibadah Satu Kemudian Berikutnya Maqam Posisi Diri Kita Dan Dimana Posisi Allah Itu Yang Dilupakan Diri Diri Git Diri Diri Terima kasih.